Intro Saudara, kita beralih ke informasi lain kecintaannya untuk menghafal Al-Quran sejak kecil mengantarkan Aura, jemaah haji disabilitas ke Tanah Suci. Korea muda berusia 21 tahun ini begitu bersyukur bisa berangkat haji bersama Ibu Unda. Ayat Suci Al-Quran mengalun indah dari Putri Aura Hermawan, jemaah haji disabilitas asal Binjai yang merupakan seorang penghafal Al-Quran tingkat nasional. Di usianya yang masih 21 tahun, Aura Krab menjuarai festival mengaji tingkat provinsi dan nasional. Sejak kecil, Aura mengaku sudah senang mendengarkan neneknya mengaji. Ia pun berusaha menghafal hingga akhirnya bertemu dengan guru yang mengajarkan Al-Quran beryl. Jadi pertama kali Aura mempelajari Al-Quran itu pada saat Aura usia 3 tahun. Sebenarnya Aura sudah suka menghafal dari 3 tahun, Kak. Yang mengajarin itu Al-Marhumah, yang di Aura, kalau di Jawa itu yang Putri, Kak. Selama 8 tahun, Bisa Belal, Ketilawah itu pas sudah umur 10 tahun. Jadi 2 tahun itu terus hatam, Alhamdulillah dalam waktu 2 tahun, Aura sudah bisa 5 kali hatam Al-Quran. Kedua orang tua Aura sudah mendaftarkan putrinya berhaji sejak umur 8 tahun. Namun, takdir berkata lain. Saat waktunya tiba tahun ini, Aura hanya berhaji bersama ibunya karena ayah Anda telah meninggal dunia. Meski demikian, Ibunda Aura bersyukur bisa bertemu ke rumah Allah bersama putrinya yang selalu ceria dan tak pernah berhenti belajar untuk menjadi Korea. 38. 7 yang berkhirwar. 4 usambung制 di Ruhasi Rusia dalam Al-Quran, ALP hasil имus insanya sudah bertemu di sebuah wilayah apa yang berhenti. 5 uzang North Hispur, sostengah sekali, securedakan� bahwa di atabipples itu bahwa ada berhenti bahwa tidak berhenti bahwaμε. 6 6 hari idahu teman, kata malayah apa yang berhasil kita berhenti bahwa bahwa ini memgodkannya dibahzem bahwa dalam pem starch Y naz기 membag granjah ini berhenti bahwa nah petersi Ruhasiよろしく 270. Setiap lanturan merdu ayat suci Al-Quran yang Aura hafalkan pun diniatkan sebagai bentuk penghormatan kepada kedua orang tua yang tak pernah menyerah untuk mendukung impian putri mereka.